Intro Zulkifli Muhammad Ali pernah dulu mencoba Saya gak mau hidup ini bergantung pada amplop Lalu dulu mencoba usaha ternak ayam sendiri Berhasil Alhamdulillah Satu tahun saja ayam dari 2200 sekian Sudah naik menjadi 4500 Standar yang sangat bagus sebenarnya Sudah bisa itu untuk mengandalkan Tapi habis seluruh waktu saya di ayam Hari-hari saya dari pagi sampai sore bahkan sampai malam di ayam 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 Kemudian bahkan jadwal waktu saya dengan istri dan anak juga banyak tersedot oleh ayam Kayaknya ayam jadi istri saya kedua Dan yang jelas banyak umat yang menjerit Ustaz kenapa Ustaz tidak pernah lagi menyapa kami Dalam artian kenapa tidak lagi memberikan ilmu Kenapa dakwah Ustaz tinggalkan Saya mencoba beralasan tapi jelas alasan ini ditolak Baik oleh Allah oleh malaikat oleh manusia banyak Saya ingin kuatkan dulu ekonomi saya Saya ingin biayai hidup saya tanpa dari dakwah Saya ingin bahasa saya seperti itu Tapi pasti akan ditolak oleh Allah Karena ternyata dalam buku Talbis Iblis Salah satu cara Iblis memperangkap Hamba-hamba Allah Kalau diadai caranya adalah kuatkan matangkan dulu ekonomimu Setelah kuat baru kamu berdakwah Jadi kamu tidak mengandalkan pemberian Sedekah, infak daripada umat yang kamu dakwahi Murid yang kamu ajar Nah kalau begitu prinsipnya Akibatnya dakwah ditinggalkan Ditinggalkan Betul tidak? Dakwah ditinggalkan Umat jadi telantar Kesesatan menyebar Bertebaran di mana-mana Menyebar luas di mana-mana Ini akibat dakwah ditinggalkan Kenapa? Dainya sudah sibuk mencari duit Sampai seorang hamba ini betul-betul melakukannya Karena Allah Tidak ingin mengharapkan iming-iming dan balasan apa-apa Itu baru namanya karna'al Karna'al Allah subhanahu wa ta'ala Buat rumah sederhana untuk seorang ustaz Sehingga dia perlu menjadi kontraktor Ngontrak terus Ngontrak terus ya kan Nah kemudian apa lagi? Transportasinya Dia perlu apa? Kira-kira mobil Afanza Eh bukan untuk senar Ini ustaz yang memang menolak amplop di mana-mana Tapi konsekuensinya umat harus cerdas Nah masalahnya umat sekarang ini gak cerdas Umat gak cerdas Biarlah ustaz mati tagang kuri karempeng Anaknya kemudian meninggal cik-ciik Karena ustaz gak boleh nerima amplop kan Sementara dia harus ngajar terus Terlalu ini namanya Terlalu Jadi umat harus cerdas Dalam hal ini umat harus cerdas Kebutuhannya sehari-hari umat yang tanggung Sebenarnya hak guru Kalau kita belajar hak guru Dari kewajiban murid adalah Guru ini tidak boleh susah Karena dia menunjukkan kepada kita jalan keselamatan Siang dan malam dia habiskan waktunya Demi menyelamatkan kita dari neraka Membimbing dan menuntun kita Kerjaan kita maksimal di dunia sana Kemudian tarik sebagian dunia itu Fasilitasi semua kebutuhan guru kita Sehingga dia maksimal mencetak kita Mencetak anak-anak kita Gitu harusnya Ibarat Allah yang kami muliakan Ihsan harus berimbang lurus Makanya kalau kita perhatikan Para guru-guru itu adalah Pahlawan tanpa tanda jasa Padahal yang kita lakukan Dalam rangka mendidik Khairukum Man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya Kan ini yang sebaik-baik kita Posisi kita sebenarnya Di segi pahala yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah sur Surga Sementara dia Posisinya adalah calon ahli neraka Neraka ma'adhanallah Calon ahli neraka Oke Sekarang Saya tidak peduli berapapun gaji saya Saya akan maksimal Karena ini adalah ladang akhirat saya Yang Allah lihat itu bukan Sebanyak mana muridnya Tetapi yang Allah lihat Sejauh mana jadi muridnya Ya kan Kalau muridnya lahir dari tangannya Adalah anak-anak yang ke depan Anak-anak yang santun kepada orang tuanya Anak-anak yang menjadi guru bagi yang lainnya Apa pahala terbesar yang didapatkan? Pahala Multilevel Paha Pahala Mengalir Sudahlah posisi antum Posisi anda semua Di posisi orang termulia Khairukum Yang terbaik dari seluruh kalian itu adalah Orang yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya Belajar Al-Quran dan mengajarkannya Gaji satu setengah juta bagi saya tidak masalah Padahal harusnya Gaji seorang guru menurut khilafah Islam ya Anda tahu? Di dalam pemerintahan khilafah Islam ya Kalau tegak Jadi sebenarnya Ada orang sekarang umat Islam anti khilafah Sebenarnya dia rugi besar Karena kalau khilafah Islam ya tegak Gaji seorang polisi saja Satu orang 35 juta rupiah satu bulan Betul loh? Gaji seorang guru Seorang guru itu berkisar antara 25 sampai 40 juta satu bulan Pengen gak tegak khilafah? Kekayaan bukan koruptor yang punya Tapi rakyat yang punya Rakyat makmur Rumah sakit gratis semua Listrik gratis Setelah sekarang listrik pada kemana harganya? Liatabung kuat wak Listrik ini sekarang harganya sudah gila-gilaan Masya Allah Tapi kalau khilafah Islam ya tegak Ya Allah Satpam aja Gajinya bisa seperti gaji direktur bank Satpam loh Jadi security Gajinya saja sudah cukup Istrinya tinggal Tidur, makan Besarkan anak Didi anak cukup Gak cukup sekilitan yang lain Harga-harga menjadi turun Kalau khilafah tegak Sementara agama lain Kristen Yaudiah Kita dijaga Aman Maka yang anti dan alergi terakhir khilafah Itu memang orang O'on Yang mengatakan Kalau khilafah tegak Kita semua akan dipaksa sholat Kemudian apa lagi katanya? Kita semua akan Ya Orang-orang yang non-muslim Nanti akan Dibunuh Kalau gak mau sholat Ya Allah Ya Rabbi Ikhwafillah yang kami muliakan Nah sekarang kita ngajar Gajinya kecil Saya sedih Saya sedih sekali Yang benar itu Kayak di Kotor Yang benar itu Kayak di Saudi Kayak di Kuwait Guru itu Murid-murid itu Yang belajar Quran itu Gratis seluruhnya Yang masuk sekolah-sekolah itu Gratis Itu kalau khilafah tegak Semuanya serba gratis Sementara gurunya Yang mengaji siapa? Khilafah Islam Ya Dai Kemana-mana dia berdakwah Enggak diamplopin Pengurus masjid Enggak mikir Baalah caranya ustaz ku tinggi Bayarannya Allah ingin Junyu tiba ke Maria Tapi gak tabayye deh Dalam khilafah Islamnya Pengurus masjid Tenang Kenapa? Yang ngurus tiket Yang ngurus tempat tinggal Bahkan disediakan rumah khusus Untuk para da'i dan Para ustaz Adalah khilafah Islamnya Mudah-mudahan melalui Uzma Media TV channel ini Kalau berurusan dengan uang-uang Melalui asisten saya Melalui manajemen saya Jangan ke saya Maaf Itu tidak beradab Maka sekarang Saya katakan pada Pihak yang mengundang Tolong urus dengan Pak Sifullah Saya katakan sama Pak Sifullah Sekali lagi Ihsan Tentu saja Harusnya Kebaikan di tingkat tinggi Di agiah Tapi Dia memberi Tapi tidak mengharapkan Terima kasih Itu namanya Ihsan Nah Ihsan kepada Allah Gimana contohnya? Allah perlu gak kebaikan kita? Allah gak perlu kan? Kita bersedekah Kita berinfak Kaya gak Allah dengan infak dan sedekah kita? Enggak Kita sholat Lalu Allah menjadi terhormat Dan kita sholat kepadanya Begitu Kita tahajud Apakah penting bagi Allah tahajud kita itu? Lalu Bagaimana berbuat ihsan kepada Allah? Berbuat ihsan kepada Allah Adalah murnikan tawheed kepada Allah Ini nomor satu Ini namanya ihsan Yang kedua Contohnya Allah uji kita dengan ujian Allah cabut Allah ambil Yang paling kita cintai dalam hidup kita Anak kita umpamanya Umpamanya Lalu Kita ucapkan kalimat Alhamdulillah Itu ihsan yang sempurna Senang dia Allah subhanahu wa ta'ala Mengambil buah hatinya Padahal dia sangat mencintai buah hati ini Dia puji Allah Bukan Banyak anak orang lain-lain Bukan begitu Tapi betul-betul dia Ya Allah Segala puji bagi engkau Baru dia mengucapkan Inna lillah Wa inna Ini termasuk ihsan Ini contoh Apa contoh ihsan lagi? Apa contoh ihsan lagi? Gampang ini banyak Kasih contoh lah Sok Taufik Tolong kasih contoh Berpesangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sini belum selesai ujian Datang lagi ujian yang lain Di sini belum selesai Datang lagi ujian yang lain Dia tetap bersangka baik kepada Allah Dan dia tetap Tidak pernah berhenti Khusyuk menyembah Allah Bahkan dia semakin rapat Dan dekat dengan Allah Padahal ujian bertubi-tubi Makin jadi-jadi Ini namanya ihsan Ini namanya ihsan Apa contoh lagi ihsan? Ayo Tetap berinfak Padahal ekonominya sedang susah Ekonominya sedang sempit Tapi infaknya tidak pernah mau Berhenti Itu namanya ihsan Korang berinfak ketika sedang lapang Rezekinya itu mah wajar Itu namanya mu'min Kalau dia mengharapkan ridha dan pahala Allah Itu namanya mu'min Tapi dia tetap berinfak di saat dia sedang sempit Itu namanya ihsan Dan dia tidak menunggu Katanya kalau kita berinfak 100 ribu kembalinya 7 juta Mana ini saya tunggu-tunggu Tidak datang-datang Enggak Kalau ihsan itu memang Dia tidak minta pamrih Walaupun begitu Saudara-saudariku semua pengen masuk surga enggak? Apakah itu pamrih yang kita inginkan? Berarti enggak sampai ihsan dong levelnya Begitukah? Ini baca dong ayatnya Kalau kamu berbuat ihsan Kamu sedang berbuat ihsan untuk nafsu kamu Surga itu adalah ihsannya dari Allah Yang cocok untuk nafsu kita Karena kita berbuat ihsan Jadi kalau kita termotivasi Berbuat ihsan kepada Allah Dan karena Allah Ya Sebenarnya kita harapkan surga juga enggak? Yang nyenangi nafsu kita Maka ingat Ketika Allah mengatakan ihsan itu Maka balasannya adalah ih Ihsan Begitu Artinya ketika kita harapkan surga Allah Kita harapkan ridha Allah Makanya dianggap sesat doa yang macam ini Ya Allah Bagi hamba tidak peduli Apakah ada surga yang kau siapkan Dan engkau masukkan hamba ke dalamnya Ataukah engkau masukkan hamba ke dalam neraka Hamba tidak peduli Yang hamba inginkan adalah ridhamu dan cintamu Ikut doa batili-tili Doa batili-tili Lagi kan mungkin orang ini Allah cintai Allah ridhoi Kemudian Allah masukkan ke dalam neraka Doa sok keren ini namanya Sok tawaduk Sok kana'ah Sok zuhud Ya Allah Bagi hamba tidak masalah Selama engkau ridho kepada hamba Engkau masukkan hamba ke dalam neraka Kau doa namunyukau Tidak mungkin Allah kalau sudah ridho kepada hambanya Kemudian dia masukkan dia ke dalam Hai hamba aku aku ridho kepada mudin neraka ya Engkau 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 Ketika Allah sudah memberikan ridho Coba lihat Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Radiyatan mardiyah Dalam keadaan engkau ridho dan senang berjumpa dengan Allah Allah pun mardiyah Dalam keadaan Allah juga ridho menyambutmu Ridho senang kepadamu Fadukhuli fi ibadi Masuklah ke dalam komunitas hamba-hambaku Wadukhuli Kalau Allah sudah ridho pasti Wadukhuli jannati dong Mana ada itu Itu doa kayak tadi itu jangan ditiru-tiru Doanya sok keren Tetapi doanya itu sebenarnya talbis Doa itu adalah ada talbisnya Pencampur adukan antara yang hak dengan yang bak Batil Minta aja ya Allah ridho yillah Masukkan sama surgamu Apa salahnya? Ya umat Islam ini lurus loh Bahkan kalau minta itu Kata Rasul jangan tanggung-tanggung Bila kamu minta masukkan surga Minta jadi ahli surga firdaus Kan begitu kan? Surga yang tertinggal adalah surga firdaus Betul-betul mengharapkan ridho dan pahala Allah Setulus hati Semaksimal-maksimalnya Tanpa dihitung dengan angka-angka Anda sedang berbuat ehsan Siap Bersiap-siap lah menerima ehsan balasan dari Allah Ehsan yang tidak pernah kita bayang-bayangkan Ehsan yang tidak pernah kita bayang-bayangkan Ingat gak orang Arab terkaya Yang namanya Yang punya Bang Ar-Rajihi Ingat? Bagaimana dulu dia dididik oleh gurunya Bagaimana gurunya mendidiknya sepenuh hati Tidak mau diupah Tidak mau digaji Setulus jiwa Ternyata Dia ini Menjadi orang yang termasuk terkaya di Arab Dia cari dimana gurunya itu Masih ingat kisah ini? Dan ini masih hidup sampai sekarang Dia cari gurunya Ketika ketemu gurunya Masya Allah Gurunya diberangkatkan ibadah haji Gurunya dibuatkan rumah yang sangat indah dan cantik Kemudian keluarga gurunya disantuni Kemudian dibuatkan pesantren yang besar Oleh si murid Coba perhatikan Hanya dulu dia mengajar dengan sepenuh hati Dengan sepenuh jiwa Maka guru itu lekat di dalam jiwa si anak Karena dia mengajar dengan jiwa Wahai para guru Mengajarlah kalian dengan hati Maka hati anak akan kalian sentuh Dan dia sampai tua akan ingat Saya masih ingat Ada orang-orang dari antara guru-guru yang saya cintai Karena dia nampak memang mencintai kami setulus-tulusnya Salah satunya adalah Bapak Datuk Panduko Salah satunya Beliau sudah meninggal Bapak Firdaus Tamin B.A Beliau juga sudah meninggal Tapi kenangan beliau lengket Dengan begitu permanen di hati kami Dan murid-muridnya yang lain Lihat bagaimana Para guru-guru dulu atau SD Saya mengajar saya yang saya ingat Ibu Sumarsih Ibu Sumarsih ini Ngajarnya penuh sayang Ketika kami datang Kami datang ke rumahnya Dia suruh nginap malah di rumahnya Dia ajarkan kami matematika Karena dia memang jago di matematika Dia ajarkan kami matematika Padahal dia tidak minta upahan Tambahan Dia betul-betul terima kami Diterimanya kami Betul-betul dia didik kami Bahkan makan kita pun dikasihnya Ini Masya Allah Ibu Sumarsih ini mengajar kami Bahkan saya bawa kawan 2-3 orang Tidur kami di rumahnya Kami pun dikasih makan Malam-malam kami ingin pipis Dia melakukan kami seperti anak SD kecil Dia kasih tunjuk tempatnya Dia siapkan airnya Kemudian Kalau perlu Masya Allah Dia ajar kami Secara privat Dan dia tidak minta apa-apa Ketika kami tamat Selesai Dan orang guru yang macam itu Teringat melekat terus di hati kami Begitu Kalau seandainya Kita mengajar dengan cinta Kita mengajar dengan jiwa Ibar Allah yang kami muliakan Hal jazau l-ihsani illa l-ihsani Ihsan itu pasti dibalasi oleh ihsan Dan Allah tidak pernah tidur Allah tidak pernah alpah dan lupa Apa yang kita buat hari ini Nanti akan kita semai Dan jika kamu melakukan yang buruk hari ini Akan kamu tanggung sendiri Nafsu kamu tidak akan Siap menerima keburukan yang sudah kamu buat sekarang Sebagai penutup Seorang pengusaha sukses di Jakarta Dia menerima training dari Jamil Zaini Tentang masalah perputaran energi positif Dan peredaran energi negatif Ternyata perbuatan buruk itu akan menjelma menjadi energi negatif Kemudian perbuatan baik akan menjelma menjadi energi positif Dan dia beredar kembali kepada pelakunya Dia mencoba membuktikan beberapa bukti Si pengusaha muda ini Dikatakan dia muda Karena umurnya belum lagi lima puluhan tahun Dan dia sudah punya anak kuliah di Australia Dia menolak teori tersebut dan dia tidak percaya Sudah begitu banyak contoh-contoh disampaikan oleh Pak Jamil Zaini Dia tidak percaya Akhirnya Entah setengah tahun kemudian Atau entah berapa kemudian Jamil Zaini melanjutkan ceritanya Dia datang sambil mengatakan dengan air mata Apa yang Bapak katakan benar Baru dia benarkan Setelah anaknya hancur Baru dia percaya Setelah anaknya hancur Barulah dia percaya Jika kamu berbuat yang buruk Kamu sendiri akan menikmati Atau merasakan keburukan itu Nafsu kamu tidak akan senang melihatnya Jadi ternyata Dia disogok dengan uang lima ratus lima puluh juta Sogokan itu dia terima Ini negatif gak? Energi negatifnya akan hilang kah? Tidak Ternyata dia Tersimpan Untuk dibalikkan lagi kepadanya Berupa negatif yang juga serupa Yang juga sama Ternyata kemudian Anaknya dilaporkan Sudah kecanduan narkoba di Australia Tingkat parah Lalu anaknya Di apa yang namanya itu? Di karantina Kemudian di Rehabilitasi Biaya rehabilitasi kan tinggi sekali Mahal Anaknya sudah hampir hancur Masa depannya seperti sudah hilang Lah mau dia orang tinggin Gaya WE Kemudian dia rehabilitasi Agak sedikit baikan Dia kunjungi lagi anaknya Biayanya sudah sekian ratus juta Kemudian Si anak mohon kepada ayahnya Dia tidak mau lagi melihat teman-temannya Yang ada di Australia Dia ingin menjadi orang yang baik Ijinkan saya merubah suasana Ijinkan saya main-main ke Kanada Namanya orang kaya kan Permintaan anak ini diturutkannya Maka pergilah anak itu ke Ke Kanada Ketemu sama pecandu narkoba lainnya Jadi kawan dia Kebawa lagi Kemudian hancur lagi Ini anak Lalu direhabilitasi lagi Ini anak benar-benar rusak Sak Sak Kemudian dengan sangat susah payah Dia mencoba memperbaiki keadaan anaknya Anaknya pun menjadi baik Anaknya bersumpah Tidak akan mengulangi lagi Dalam keadaan anaknya sudah mulai banyak Rusak Fisiknya Ingatannya Tubuhnya Sudah mulai banyak yang Yang tidak lagi baik untuk masa depan Kasihan sekali Masya Allah Ketika dia total seluruh biaya Untuk perawatan anaknya Dia total Ternyata uang itu sebagainya Diberkirimkan untuk biaya kuliah Anaknya ya Dia total semuanya pas 550 juta Sebesar angka yang dulu dia terima Disitu dia teringat Apa yang didustakannya dulu bahwa Hal jazaul ihsani illal ihsan Wa in asa'tum falaha Tidaklah balasan ihsan Tidaklah balasan ihsan kecuali juga ihsan Yang serupa Dengan itu Dia datang kepada Jamil Zaini Dan dia berkata Benar apa yang kata bapak Ya Anak saya hancur Anak saya rusak Biaya perawatannya seluruhnya sebesar yang saya terima Sudah Hal jazaul ihsan illal ihsan in asa'tum falaha Sekarang mau bagaimana Bapak sekarang pengen punya anak yang soleh-solehah Ya Ternyata istri yang bapak pilih Berangkat dari nafsu belakang Dari dunia gelap Pelacur diambil sebagai istri Pelacur itu pengennya taubat Tapi kalau dia sudah bersuami baru dia taubat Ini bukan pelacur Ini bukan mau taubat Kalau taubatnya berarti karena orang Kalau mau taubat itu Enggak ada pun dia punya suami Dia pasti akan tinggalkan Kan begitu kan Diambilnya Kenapa wanita ini sudah bertekad Wanita ini cantik Kayaknya penurun Berarti salah ambil nih pak Ya Balasannya apa Punya anak nanti Kalau punya anak Jangan salahkan Kalau anak-anaknya juga punya bakat Jadi pelacur Anaknya juga akan melacurkan diri Akan menjadi gigolo Akan menjadi gai Akan menjadi Jangan salahkan Kenapa Salah ambil calon Istri Harusnya ambillah istri Dari pilihan agama Carilah orang-orang yang kuat agamanya Ini dihufaskan banyak nih Tinggal milih kita Satu dua tiga diantara mereka Ya Gak cukup satu kedua pun boleh Insyaallah Bismillah Ya Ya bu ya Begitu kan bu Ya Tuh kan denger tuh Boleh siap Insyaallah Ini akhir zaman Akhir zamannya akan kembali Ya Yang penting baik Lakukan esan Insyaallah Insyaallah Baik sesudah Aku sekalian Kalau begitu Apabila ihsan ini kita nodai Ihsan ini kita nodai Maka Tidaklah yang akan Merasa menyesal Dalam penodai ini Kecari kita sendiri Cobalah Ajar anak kita dengan kasar sekarang Nanti Kita akan dikasari oleh Anak orang lain Atau oleh anak kita sendiri Coba mengajarlah dengan kasar Pukul dia Kita akan dibenci Sampai tua Dia akan ingat dengan kita Bahkan kalau ketemu dengan kita Bisa jadi kita diludahnya Sambil dia bawa mobil Pua Dia ingat Eh itu anak saya Yang dulu saya bentak-bentak Yang dulu saya pukul-pukul Kita akan mendapatkan balasannya Tapi kita ketemu Berobot baik dengan maksimal Itu anak Asal ketemu Dia akan turun dari mobilnya Dia akan salami kita Dia cium Dia ajak kita naik mobil Dia akan Jamu kita makan Dia akan Lihat bagaimana Masya Allah Hal jazaul ihsani illal ihsan Ingat itu baik-baik Setiap keburukan Akan mendapatkan balasan yang serupa Kemudian setiap kebaikan Akan mendapatkan Eh Ihsan misluha Sumpamanya Baiklah Sampai disinilah kajian kita Selama Ini dari kemarin Mudah-mudahan Ini dapat Apa itu Menyegarkan kembali Gairah kita Di dalam perjuangan kita Di Hufaz Menyemangatkan kita Kembali untuk Menjadi pembina-pembina Yang tangguh Yang ulet Yang sabar Yang berbuat ihsan Hanyalah untuk dirinya sendiri Bukan untuk siapa-siapa Kebaikan yang dibuat Dialah yang berhak Untuk menikmati kebaikan itu Tapi ketika Yang dicari itu adalah Allah Pasti kerja Bapak Ibu Akan maksimal Bukankah Bapak Ibu Merasa sedang dilihat oleh Allah Sedang bekerja kepada Allah Pasti Bapak Ibu Akan maksimal Untuk menjadikan Hamba Allah Menjadi para penyembah-penyembah Allah Ya Otomatis Bapak Ibu Akan memberikan keteladanan Akan penuh welas asih Penuh cinta Penuh perhatian Dan sebagainya Tapi Allah yang selalu melihat kita Otomatis sekali lagi Bapak Ibu akan menuai ihsan Yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tutup sampai di sini Astaghfirullah 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 Subhanakallahumma Bi hamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullah